Boruto bagian 54 sudah terbit dan sayang sekali kita nggak mendapatkan jawaban mengenai apa yang terjadi dengan Rinnegan Sasuke setelah Momoshiki menusuknya dengan kunai di bagian sebelumnya. Ya, harusnya memang sudah jelas pasti hancur sih. Cuman ya konfirmasi verbal dan gambar mengenai musnahnya Rinnegan Sasuke pasti bakalan lebih memuaskan. Tapi, komik Boruto bulan ini tetap memunculkan topik hangat. Salah satunya adalah kondisi Naruto setelah dia menggunakan Baryon Mode. Sebelumnya, Kurama mengatakan kepada Naruto bahwa efek samping dari Baryon Mode adalah cakra Naruto dan Kurama akan dikonsumsi untuk menggunakan Baryon Mode sampai salah satu atau nyawa keduanya habis. Jadi, Baryon Mode bisa berakhir jika salah satu dari Naruto atau Kurama mati. Atau bisa juga berakhir jika mereka berdua mati. Jadi ada kemungkinan untuk Naruto masih hidup walaupun sangat tipis. Kalau Kurama, sudah pasti mati. Jadi, seperti yang Kurama katakan sebelumnya, ada tiga kemungkinan yang terjadi jika mereka menggunakan Baryon Mode. Saya jabarkan menjadi tiga skenario. Skenario satu, Kurama mati. Setelah Baryon Mode kelar, Kurama mati. Kita tahu bahwa Jinchuriki akan mati ketika biju mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Tapi, kita tidak tahu apa yang terjadi jika biju mereka tiba-tiba hilang. Jadi, masih ada kemungkinan untuk Naruto masih hidup jika nyawa Kurama adalah efek samping dari Baryon Mode. Skenario dua, Naruto mati. Kita juga tahu jika Jinchuriki mati, maka biju yang ada di dalam tubuh mereka juga ikut mati. Jadi, jika Naruto mati karena efek samping dari Baryon Mode, maka Kurama yang ada di dalam tubuh Naruto juga ikut mati. Skenario tiga, Naruto dan Kurama mati. Ya, ya sudah mereka mati. Tapi, saya rasa Naruto tidak akan mati di sini. Karena di bagian pertama komik Boruto, di masa depan, Kawaki mengatakan bahwa dia akan mengirim Boruto ke tempat di mana dia mengirim Naruto. Ini berarti Kawaki melakukan sesuatu ke Naruto. Jadi, tidak mungkin Naruto mati karena efek penggunaan Baryon Mode kalau Kawaki mengatakan hal ini di masa depan. Terima kasih.